yo what's up dude ketemu lagi dengan kita di sini ya masih di segmen kelebatin info dimana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas ternyata guys Oke hari ini di tanggal 2 November 2023 ya dan seperti biasa guys tidak usah-usahnya ya kita selalu ingatkan buat temen-temen semangat selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya apalagi di keramaian karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys Oke kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap ya seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini guys menunjukkan adanya kenaikan yang lumayan laya di 2,28 persen dari itu saja efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya guys kalau kita lihat di sini dalam waktu 24 jam ini Bitcoin naik lagi ya di 2,49 persen dan sudah menembus di 35.000 guys ini keren banget disusul oleh etherium juga naik meskipun tipis di 1,09 persen ya BNB juga tipis pergerakannya 0,4 persen aja SRP juga tipis tapi kalau kita lihat di sini ya untuk soalan dan beberapa artinya yang lain kalau kita lihat dalam waktu 24 jam pergerakan paling tinggi di sini ada Uniswap guys naik 14 persen kemudian ditusul oleh Nier 12,7 persen Oasis Network juga mudah mengalami kenaikan guys di 10,8 persen ada Neo naik 10,3 persen ada Qtum juga naik di 10 persen guys dan Solana juga naik di 9,39 persen guys dan ini sudah mulai terlihat ya beberapa altcoin-altcoin utama yang mulai mengalami kenaikan guys nah pertanyaannya apa yang mengakibatkan Bitcoin dan juga altcoin-altcoin ini tampaknya naik cukup lumayan guys jadi jadi pada penasaran kalian jangan lupa untuk subrek nyalain loncengnya ya karena kita akan bahas masalah ini oke kemudian kalau kita lihat pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri ya terlihat di sini guys menembus harga di 35.000 dollar ya dan sekarang sudah close candle dan close candle nya pun di atas 35.000 dollar dan kita lihat aja apakah penembusan di resisten 35.000 dollar ini menjadi awal ya untuk kenaikan Bitcoin selanjutnya ini cukup menarik untuk diikuti guys dan tentu saja semua bisa terjadi guys apakah nanti akan akan naik lagi ataupun akan turun dan kita sebagai retail ya tentu saja ingin mencari titik-titik yang paling potensial untuk kita bisa masuk ke Bitcoin ya sehingga kita rekomendasikan untuk di harga sekitar 31.500 bisa kalian jadikan sebagai titik DC yang cukup konservatif ya dan untuk lebih agresif kalian bisa tunggu di harga sekitar 33.000 saja guys Oke nah pertanyaannya kenapa hari ini naik cukup lumayan ya ya dari altcoin dan juga Bitcoin kita sudah himpun beberapa informasi dan kita awali ya informasi yang pertama kita lansir dari harian watcher.guru guys jadi Federal Reserve akhirnya menunda lagi untuk kenaikan suku bunga untuk kedua kalinya guys nah ini menarik ya jadi Federal Reserve telah memutuskan untuk menghentikan kenaikan suku bunga untuk pertemuan kedua kalinya secara berturut-turut dan memang ya agensi telah memenuhi apa yang diharapkan banyak orang menempatkan kenaikan yang sedang berlangsung ditunda untuk ketiga kalinya dalam perjuangannya selama setahun melawan inflasi di negara ini guys suku bunga kebijakan masih akan tetap berada di kisaran 5,25 persen ya sampai 5,5 persen setelah kedua kenaikan berturut-turut ini selain itu ekonomi Amerika Serikat telah menunjukkan ketahanannya guys berlawanan dengan ekspektasi perlambatan yang akan datang setelah pertemuan kebijakan dua hari yang berakhir pada hari Rabu kemarin ya Ketua The Fed Jerome Powell akan menentukan arah kebijakan moneter selanjutnya The Fed masih mempertahankan target inflasi sebesar 2 persen dengan jeda bulan lalu yang menghasilkan data yang menunjukkan bahwa pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi lebih kuat dari yang diantisipasi selain itu laju inflasi masih berada di atas target The Fed dan ditetapkan pada 3,4 persennya di bulan September dimana peningkatannya ini masih berjalan lambat guys nah pertanyaannya bagaimana efeknya guys terhadap Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya kalau kita lansir dari harian Coindes ya diinformasikan bahwa Bitcoin ini meraih kembali harga di 35.000 dolar setelah FOMC semalam ya begitu juga dengan Solana ini justru memimpin untuk rally altcoin yang tajam guys jadi Federal Reserve tidak memberikan kejutan pada hari Rabu karena mempertahankan kebijakannya ya namun menjanjikan fokus yang berkelanjutan untuk mengendalikan inflasi dipimpin oleh lonjakan 16% untuk Solana ya altcoin menguat tajam sepanjang sesi hari Rabu sementara pergerakan akhir yang lebih tinggi pada Bitcoin mendorong harganya ke level tertinggi baru ya selama 17 tahun di atas 35.500 dolar guys Bitcoin pada saat berita ini ditulis ya berpindah tangan atau diperdagangkan di sekitar harga 35.400 dolar yang naik 1,7% dalam 24 jam terakhir dan dengan kuat menembus di atas level 35.000 dolar yang telah membatasi kenaikannya selama dua minggu terakhir ini guys begitu juga dengan Solana ya melanjutkan kenaikannya yang luar biasa ya melonjak 16% selama 24 jam terakhir ke level tertinggi 14 bulan ya gimana token asli dari blockchain layer 1 seperti Avalanche Polkadot dan near protokol ini juga naik 6% hingga 10% guys token keuangan terdiskusasi atau diva yang tertinggal selama bulan Oktober juga muncul ya dengan unisweb dan juga AAV masing-masing naik 15% dan 10% guys ether juga sebagai kripto terbesar kedua berdasarkan kapitasi pasarnya naik hampir 2% mengungguli Bitcoin dengan beberapa basis poinnya point-market index atau CMI sebuah proxy untuk sekeranjang aset digital yang luas naik 2% selama 24 jam terakhir ini dan memberikan sisi negatifnya token safemoon guys anjlok lebih dari 50% hari ini karena Departemen Kehakiman DOJ ini menangkap para eksekutif project karena penipuan dan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC mengajukan tuntutan penawaran sekuritas yang tidak terdaftar untuk berita lebih lengkapnya nanti tentang safemoon kita akan informasikan selanjutnya ya Nah pertanyaannya lagi gimana selanjutnya guys untuk target dari Bitcoin ini kalau kita lansir ya dari harian bank crypto Bitcoin ini menuju target di 40.000 dollar karena FOMC ini menahan suku bunga guys nah ini menarik ya jadi Bitcoin melonjak karena the Fed memperpanjang jeda suku bunganya ya gimana keseimbangan suku bunga ini telah memberikan lahan subur bagi Bitcoin untuk mendapatkan kembali kekuatannya menurut analis on-chain bank crypto yaitu Ibrahim ajibade hal ini dapat membantu Bitcoin dengan percaya diri ya untuk bisa naik menuju angka 40.000 dollar guys komitmen teguh dari FOMC untuk memerangi inflasi sambil mempertahankan lapangan kerja yang maksimal telah meyakinkan pasar kuas padaan dari TV terhadap resiko inflasi dan kelincahan untuk menyesuaikan kebijakan moneter secara proaktif sangat pentingnya adalah mempertahankan kepercayaan pasar ketika ekuitas ditutup dengan catatan yang tinggi ya dengan kenaikan penting di S&P 500 dan juga Nasdaq 100 pasar matawang kripto juga menikmati cahaya dari sikap ekonomi yang menguntungkan ini penurunan imbal hasil treasury Amerika Serikat bertenor 10 tahun menjadi 4,73 persen ya dari level tertinggi hampir 5 persen di awal pekan ini telah mengurangi kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut selanjutnya memperkuat daya tarik Bitcoin sebagai lindung nilai terhadap kebijakan moneter yang longgar dengan tangan The Fed yang stabil ini ya pada tuas moneter dan mata yang waspada pada indikator ekonomi pasar menantikan era stabilitas dan pertumbuhan yang potensial dimana skenario ini menyiapkan panggung bagi Bitcoin untuk mengejar level tertinggi tahunan yang baru dengan target 40.000 dollar guys berada dalam bidikannya guys jadi tampaknya ya beberapa analis memprediksi target di 40.000 dollar ini bisa menjadi kenyataannya beberapa minggu kedepan ini dan kita lihat aja nanti seperti apa ya selain informasi yang tadi ya masih berhubungan dengan Bitcoin juga sepertinya diinformasikan dari harian crypto Slate bahwa Bitcoin ini hadir guys di kosmos dengan peningkatan atau upgrade nomik NBTC nah ini menarik ya jadi token yang dijembatani memungkinkan pengguna juga untuk menggunakan Bitcoin yang setara di berbagai aplikasi kosmos peningkatan ataupun upgrade yang membawa Bitcoin ke dalam ekosistem kosmos telah selesai ini menurut berbagai pengumuman pada 31 Oktober ya dimana kosmos mengumumkan dalam sebuah tweet bahwa protokol komunikasi antar blockchain atau IBC sekarang dapat mentransfer NBTC yang merupakan token yang mewakili kepemilikan Bitcoin 1 banding 1 dimana kosmos mengatakan bahwa grup lain yaitu nomik memungkinkan hal ini karena telah menyelesaikan peningkatan interchain kosmos menambahkan bahwa jembatan Bitcoin non-custodian nomik sekarang berfungsi penuh memperluas jangkauannya ke seluruh industri blockchain melalui IBC guys nomik sendiri mengumumkan bahwa NBTC tersedia di osmosis sebagai bursa terdesentrisasi dari kosmos ya kemudian juga kujirah sebuah ekosistem kripto terdesentrisasi dashboard resmi nomik menunjukkan bahwa Bitcoin senilai 105.900 dollar ya atau sekitar 3 Bitcoin telah dijembatani ke jaringan dimana atlas taking sebagai validator genesis di nomik melaporkan bahwa peningkatan tersebut telah menyembatani 1,85 Bitcoin ya atau setara 63.109 dollar satu hari sebelumnya pada 31 Oktober kapasitas maksimal untuk awalnya ya adalah di 21 Bitcoin saat ini bernilai lebih dari 737.000 dollar guys nomik juga menyatakan bahwa hanya sedikit cara terdesentrisasi dan mulus untuk menggunakan Bitcoin di kosmos hingga peningkatan terbarunya yang disebut sebagai peningkatan interchain NPTC kosmos dikenal karena menyembatani dengan beberapa blockchain dan aset lain termasuk tetapi tidak terbatas pada juga ethereum dan berbagai token erc20 meskipun peningkatan penuh yang menambahkan dukungan untuk nbtc di kosmos belum selesai hingga akhir Oktober nomik mengatakan ya pada awal bulan bahwa mereka telah melakukan peningkatan tertentu sebelum peningkatan akhir pembaruan lainnya menunjukkan bahwa nomik meluncurkan jaringan staking untuk token nom pada Januari 2002 dan memperkenalkan nbtc pada Juli 2022 guys nah ini menarik ya akhirnya kosmos bisa menyembatani untuk jaringan Bitcoin guys dan ini memperkuat ya bahwa kosmos ini sebagai platform yang tujuan utamanya untuk bisa menjembatani antar semua blockchain ini akan bisa terwujud semuanya guys ini keren banget dan kita tunggu aja ya kira-kira kemajuan apa lagi yang akan diberikan oleh kosmos ini guys ini cukup menarik berita selanjutnya dari dailycoin berhubungan dengan Shiba Inu ya dimana Shiba Inu memperkenalkan layanan name service guys atau biasa disebut SNS di Sibarium jadi pengembang Shiba Inu menggunakan layanan name service dalam hal ini adalah name Shiba ya SNS di Sibarium layer 2 jadi era baru dimulai pada Sibarium layer 2 pada hari terakhir bulan Oktober 2023 ya ketika para pengembang mengumumkan angsuran pertama sistem shipdentity jadi shipdentity ini adalah ship name service atau SNS yang dirancang untuk membantu pengguna juga menghindari alamat yang rumit di blockchain guys jadi kalau kalian paham seperti adanya mungkin vitalik.is atau alamat-alamat dengan belakangnya.is.sol atau beberapa alamat SNS lainnya ini adalah salah satu contohnya guys jadi itulah salah satu contoh dari yang disebut dengan SNS itu ya jadi SNS dapat diakses melalui website name.ship.io sebagai gambaran alamat dengan nama dailycoin.ship saat ini ini berharga 20 bond ShibaSwap guys dan token biaya gas resmi untuk Sibarium layer 2 digunakan untuk pembelian sementara pengguna dapat menggunakan berbagai Wallet Web3 untuk mendapatkan domain mereka termasuk Coinbase Wallet, Metamask, Trust Wallet dan juga Rainbow jadi intinya guys kalau kalian biasanya menggunakan alamat wallet dengan kode-kode yang panjang kayak gitu ya Nah itu bisa dipersingkat dengan menggunakan SNS ini guys contohnya ya mungkin Indochem membuat SNS sendiri dengan Indochem.ship bisa kayak gitu ya jadi nggak perlu harus pakai alamat-alamat yang panjang-panjang dengan kode-kode yang panjang itu guys ini menarik ya yang terakhir ya pengembang utama Sibainu yaitu Sitosi Kusama juga menjelaskan sistem perpesanan peer-to-peer yang baru dimana pengguna di Sibarium layer 2 dapat berinteraksi satu sama lain dalam pesan terenkripsi karena hanya didasarkan pada data yang yang tersimpan dalam identitas digital peserta yang berdaulat pimpinan pemasaran Sibainu yaitu Lucy juga menunjukkan manfaat lainnya dari sistem identifikasi terresionalisasi berbasis blockchain ini ya dan menurutnya salah satu argumen utama untuk komunikasi P2P Sibdentity adalah mengurangan bot spam yang signifikan guys nah ini menarik ya kita tunggu aja nanti seperti apa efeknya ya terhadap harga token Sibainu itu sendiri dan ini semakin memperluas ya ekosistem dan juga utility dari Sibainu ini di sini keren banget kita akan update lagi nanti ya dan selanjutnya guys seperti yang tadi saya bilang ya untuk berita tentang SafeMoon ini cukup mengejutkan juga mungkin kalian sudah familiar ya dengan SafeMoon yang sekitar tahun 2020-2021 ini menjadi salah satu token yang hype banget ya banyak orang membicarakan tentang SafeMoon ini guys dan informasi yang terbaru kita lanjut dari Whatsapp.guru ya bahwa pemerintah Amerika Serikat ini menangkap pendiri dari token crypto SafeMoon ini guys pemerintah Amerika Serikat secara resmi telah menangkap para pendiri dari token crypto SafeMoon yaitu John Caroni, Kyle Nagy, dan Thomas Smith. Selain itu ya Departemen Kehakiman DOJ menangkap para eksekutif perusahaan crypto tersebut menyusul dakwaan Komisi Sekuritas dan perusahaan Amerika Serikat SEC yang dikeluarkan pada hari Rabu sebelumnya. Nah menurut rilis resmi dari kantor pengacara Amerika Serikat di Distrik Timur New York, para eksekutif tersebut telah didakwa ya dalam skema penipuan internasional bernilai jutaan dolar yaitu Nagy, Karoni, dan Smith masing-masing adalah pendiri, CEO, dan Chief Technology Officer perusahaan. Sebelumnya hari ini SEC mengumumkan dakwaan terhadap tim eksekutif di belakang SafeMoon di mana tuduhan tersebut terkait dengan penipuan investor dan penyelagunaan dana. Subsequently pendiri token crypto akan ditangkap oleh pihak berbenang. Pemerintah Amerika Serikat secara resmi telah menangkap para pendiri token crypto SafeMoon ini dan menurut pernyataan di kantor Kejaksaan Amerika Serikat, para eksekutif telah mengatur skema penipuan besar-besaran yang menyalahgunakan jutaan dolar dana investor untuk penggunaan pribadi. Perilisan tersebut mencatat bahwa ketiga pendiri menggunakan dana tersebut untuk membeli kendaraan mewah, real estate, dan investasi pribadi. Selain itu ya, Karoni, Nagy, dan Smith dilakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas, konspirasi untuk melakukan penipuan kabel dan pencucian uang atas peran mereka dalam skema tersebut. Perilisan ini juga mengemahkan sentimen yang diungkapkan oleh SEC mengenai klaim palsu yang dibuat oleh para eksekutif SafeMoon mengenai likuiditas yang terkunci. Sebaliknya, dari ketiganya, laporan tersebut menyatakan bahwa Nagy masih buron. Namun Karoni dan Smith telah ditangkap hari ini guys. Jadi ini menarik ya, gimana kalau kalian ingat, SafeMoon ini menjadi salah satu token yang cukup ramai diperbincangkan ya, bahkan hype sekali waktu itu guys. Dan saya juga menjadi salah satu korbannya kalau gitu ya. Dan sebenarnya SafeMoon ini juga sudah rilis di berbagai exchange, bahkan exchange-nya bukan exchange-nya ngabal-abal ya. Tapi apapun yang terjadi, bisa saja terjadi guys. Dan sekarang pun harga SafeMoon ini sudah menjadi abu dan banyak para investor yang mengalami kerugian besar ya di proyek SafeMoon ini. Bahkan SafeMoon ini menjadi inspirasi ya berbagai altcoin ataupun koin-koin micin lainnya yang menggunakan kata-kata moon ataupun safe. Nah ini menjadi salah satu inspirasi juga ya. Dan banyak dari mereka pun yang sudah menjadi abu juga. Nah ini cukup menarik guys, nanti kita akan update lagi. Dan cukup ya untuk informasi hari ini. Nanti kita akan update lagi jika ada informasi yang cukup menarik yang sudah disampaikan. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace!